kita juga nggak boleh memaksakan ya guys ya kalau ada yang bisa offline slot serius bro ya aku nggak tahu sejago apa sih slotnya tapi musuhnya itu termasuk ya hero-hero yang cukup susah di luar tidak ada hasil tanpa usaha ya kita adalah bineka tunggal Ika oke ya mungkin dengan drapik yang cukup aneh ini mungkin agak meragukan ya tapi dari drapik musuh pun juga bukan drapik yang mengerikan itu bukan ya karena mereka bukan hero instan kill sepertinya sering aku katakan ya hero-hero yang tidak instan kill itu tidak membuat saya takut untuk melawan gitu ya ibaratnya mereka itu hero-hero yang butuh kombo dulu biar bisa kill bergatot kaca gitu ya guys ya jadi nggak terlalu serem sih tapi kita tinggal lihat saja ya guys ya gimana tim kita bermain gitu dan iya zilong kotlin juga kita juga cukup jarang bertemu kan tapi kalau jago yang nggak tahu juga sih kita tidak bisa terlalu meragukan banget gitu tidaknya ini nggak semeragukan kemarin dimana kita kalah draft dan sebagainya ini masih cukup seimbang lah ruby-nya masih nungguin disitu kita mau ambil ini juga agak ragu karena ruby nyampahnya juga gampang gitu ini juga yang buat kalian bertanya kemarin gimana cara lawan ruby di pet sekarang nah ini kita ketemu ruby sekarang ya meskipun enggak tahu jago atau enggaknya sih karena lawan ruby sebetulnya enggak susah juga sih enggak tahu kenapa sekarang banyak yang bingung lawan tarik ya malah balik ya waduh malah first blood si zilong coy kenapa ini ada sembar sih tapi tapi ya kenapa itu xbox disini sabar teman mbak santai kita punya revitalize ya kan wah enggak bisa tetap ya enggak bisa kill coy disini kita kepakai brav smith ya kena ruby itu bukan hero yang gampang kita kill seperti yang sering aku katakan juga bahwa ya kalau musuhnya hero-hero yang enggak gampang kita kill enggak enggak usah pakai warcry ya guys ya pakai aja brav smith itu lebih sustain kalau kalian mau lebih sustain pakai aja brav smith ya guys ya meskipun enggak sebagus dulu emang efeknya cuma ke hero doang tapi ya masih cukup uswet datang lagi sabernya sekarang kesini ya untuk dia belum level 4 sih masih aman jadi ya dapat enggak tuh Wah kok kena Oh waduh lo kok gitu Cuy masa gitu doang mati hehehe Wah kenapa ini lancor nih kita coba gangguin bisakah Oke dapat mantap ya nice timing kita loncat pas banget tuh Oke bisa mati Oke nice satu lagi bisa itu Oke yang dibantu siapa itu Oke nice Gigi ya gigi banget tuh si di siapa Vexana tuh dapat tuh dapat Tartal lagi saya dapat dua kill juga apakah tadi lensornya miss kill itu kenapa kok jadi mati gitu ya enggak tahu sih kenapa dia bisa gitu saya sabar ya kita belum punya tanda belt nih belum bisa nyari stack dikit lagi tapi sedih lagi terdapat Oke dapat waktu nyari stack cuy agak berbar dikit nggak usah takut mati ya bisa lawan Ruby kayak gini itu enggak terlalu ngeri sih kita nggak bakal langsung instan kill kayak lawan di road itu enggak cuy di road atau hero XP yang sakit lainnya ya bisa kalau Ruby enggak cuy Ruby bahkan uset kelas Ruby bahkan kelasnya itu masih di bawah Trisla sih menurut saya sih Trislem masih lebih jauh lebih susah dari berlawan Ruby udah ya kita nyari stack aja udah main aman dan nyari stack Akira student ya siapa Akira nih Waduh ada temennya Cuy kabur-kabur saya kabur-kabur eh eh nggak bisa diklik loh Oke amin ya masih aman tuh kita kena cancel terus itu kedorong itu uset eh uh rame banget eh empat orang-empat orang disini semua pantas pasti itu harusnya aman sih kalau cuma paling Ruby sama satu orang itu eh malah ada sebar juga ya kenapa setiap saya main XP itu selalu 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 ada yang gangguin gitu ya enggak tahu ya kenapa gitu sementara di tim kita kita sendiri itu enggak ada yang rotasi selalu seperti itu sih ya enggak tahu ya kebetulan apa ini selalu seperti ini itu kita kecolongan satu ya guys ya tiba-tiba udah rame gitu nih yaitu mau tar-tar-tar benar kita gangguin dikit Wah nggak sempatnya udah selesai duluan padahal juga itu kill dulu sabar itu hati ini gimana rasitnya Wow tetap mati ya udah kita pakai revitalis pun tetap mati lagi lain slotnya wah nggak bisa sih itu sih udah dua kali lo lain soalnya mati kayak gitu loh enggak tahu aku sih padahal yang slot itu hero yang gampang kabur kan dia bisa pakai skill 1 skill 2 ultimate juga bisa untuk kabur tapi dia kayak kalau ada kondisi ke dimana dia terancam gitu enggak bisa kabur jauh jadi entah skillnya habis atau gimana gitu enggak tahu jauh main layout itu enggak boleh ya nggak boleh terlalu sering skillnya itu cooldown semua itu enggak boleh sih harus ada yang sisa biasanya kalau enggak sisa jadinya kalau ada waktu kita harus kabur enggak bisa kabur gitu enggak bisa lepas dari skill musuh itu ya saya nrubi-rubinya Bobo menarik ini nih nungguin itu rate ya kan udah kita paksa aja nyari seteknya isya kalau nggak kita paksa-paksa gini enggak dapat-dapat kita seteknya Oh dia juga beli tanda belt ya mantap jiwa ruby setek lagi gitu ya tuh dia mancing toret kan dia itu mau narik doang mainnya itu enggak berani enggak mau maju itu Oh zilongnya mati coi Aduh nah tuh gitu doang enggak mainnya ya ini rubinya kayak emang enggak sejago itu sih resek lagi nah ini kalau kita pura-pura sekarang ini biasanya berani maju dia bisa jungler kagak tuh dipertanyakan loh ini enggak jelas mainnya dia kayaknya memang enggak salah ya cek di traffic itu kalau memang dia itu enggak ada pull hero-nya jungler ya gimana mau dipercaya Aduh rame lagi kan kabur cuy kabur-kabur Oke nice ya mesamannya kenapa coba selalu gini ya enggak ada lo yang nggak ada lo yang bantuin kita kill ruby itu enggak ada cuy tuh habis lagi sekilinnya kan masa gitu melihat slot dia enggak ada skill setnya skill satunya pun enggak dapat kabur kita bisa itu maju-maju inilah eh iyalah di mana orangnya berpahati kita kan tiba-tiba kesananya malah recall juga gitu kan enggak setiap kawan ini Vexana ini kaburnya waktu kita ditarik gitu tiba-tiba udah enggak ada di belakang kita itu hehehe nasi kukira bisa loh ini juga tadi si landlord itu bilang di draft ya katanya bosen lost bosen lostrike gitu ya apa jangan-jangannya bikin lostrik dia sendiri ternyata bukan timnya gitu soalnya dia bilang kayak gitu sendiri sendirinya mainnya enggak bagus juga gitu harusnya kan kalau bosen lostrik ya mainnya jago gitu karena ini kan enggak ini mainnya biasanya biasa tidak tahu saya tidak tahu cuy tulen soalnya mati lagi kan enggak dapet tarte lagi kenai sabar satu saya maju lagi ini bisa nih 21 ya Nah tuh makan tuh maju lagi sini maju-maju maju-maju-maju-maju-maju-maju-cay kek-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k kita punya ya sabar tuh udah tahu udah tau musuhnya gini pick line slot itu salah siapa coba ya kan hehehe Aduh lepas tuh dikit lagi aneh gitu loh udah tahu musuhnya full CC dia lalu dia kan last pick ya guys ya last pick udah full CC musuhnya pick line slot sekarang enggak bisa gerak yang disalahin kan draftnya ya kan yang disalahin enggak bisa kelepasnya itu gimana tuh aneh ya guys ya aneh gitu Hai ini alasnya tidak masuk akal seperti ini ya guys ya hehehe ya kalau maksudku kalau dia itu last pick kemudian musuhnya udah jelas hero nya apa tahu banyak CC masih PD pick line slot artinya kan jago skillnya bagus harusnya kan karena udah PD pick hero nya gitu gitu Zui ini yang alasan yang tidak logis namanya ya hehehe mungkin bisa aku kasih saran ya kalau mungkin draftnya seperti ini kalian bisa pakai hyper kayak martis itu bisa tuh martis terus hyper hyper tank itu juga cukup bagus meskipun ada Xbox ya tapi cukup bagus bisa itu ah nggak ada orang ya tuh udah mati lagi kan satu ini bisa ya nih mati satu Aduh Oke nice Oke Zilong Zilong kerepitalis amannya bekerja Zilong full rata sama Zilong coi kelas parah ya nggak bisa itu udah nggak bisa maniak balik udah ya untung tim kita itu enggak enggak susah wih maju lagi dia loh eh oke dia udah cuma macam immortal ya ya untungnya tim kita itu itu lumayan jago gitu jadi meskipun hypernya enggak gendong pun masih cukup aman ya guys ya tusuk cuy oke nice Zilong nya timingnya bagus nih tuh kill tujuh loh Zilong nya loh ini line slotnya mati lima tuh asli ini hypernya digendong kita itu jadi belajar adalah draft pick ya guys ya enggak jangan maksa kayak gini nih jadi bikin susah ya kan banyak loh hero-hero yang bisa dipakai di game ini itu cukup banyak kalaupun kalian enggak bisa main martis pun Karina bisa juga disini lumayan masih dia mobilitasnya lumayan kenceng kayaknya meskipun ya kita lemah cc juga sebetulnya sih intinya kalau draft pick musuh itu banyak hero cc kalian main hyper itu jangan hyper yang terlalu tipis ya guys ya tipis kemudian enggak gampang kabur itu enggak enggak bagus tuh susah makanya kalau draft pick ini pakai martis masih lumayan gitu mati juga bukan hero yang susah sih soalnya sih saya juga kadang kalau main hyper yang main martis gitu gitu Zilong nya menggidong parah ya kita tidak boleh meremehkan Zilong gold land ternyata tuh hehehe gini masih aman usah dari tadi lho ruby gitu loh dia narik itu enggak pernah kena tuh kayak tadi kena sih beberapa kali tapi tetap aja nggak sering gitu oke nyari stack ya guys ya nyari stack oke rame balik waktunya kita beli oracle ya guys ya wah mati tuh kena saber nah mati tuh oke nice udah nggak usah leonsat kita oke masih aman ya kita dorong lagi nih atasnya keylotnya biarin jalan sendiri ya guys itu nggak di cover pun masih lumayan oh udah ada orang lagi kita mau push nggak bisa ya tarik tarik lagi sini nggak mau dia nggak mau narik lagi ya keturi dulu cuy sabar wah ketau dia ya mau clear minion langsung dia sabar ya sabar cuy nah ini nih nih ini mati nih oke nice cuy oke mantap jiwa ya kita pancing-pancing lagi nggak mau ya dia nggak mau seperti ini si Xbox dikit lagi turutnya itu tapi kita mau maksa juga nggak terlalu bagus sabar ya sabar cuy oke zilongnya tuh lihat tuh gigi parah zilong cuy wah datang lagi Xboxnya ya udah kita paksa aja udah lah ini lama banget tapi pasti udah cukup sih ini satu lagi nah udah ya nggak telepang karena minionnya nggak masuk-masuk cuy ya udah ulti sabar ntar kita bantu ya kita bantu dikit ini maju cuy zilong oke nice cuy oke nice ilang tuh awas awas kita heal oke masih aman ya hampir aja ilang tuh cyber cyber ya oke waktunya kita beli immortal sekarang ya ini udah cukup sustain nih sabar ya sabar cuy ntar kita dorong minion bawah tuh kill 11 lu zilongnya loh bener-bener ini tukang tusuknya ya guys yang ngendong tim kita cuy sabar ya sabar cuy bener-bener udah enak loh kita pakai dua tank itu harusnya hypernya cukup nyaman nih saya tinggal ambil ambil kill-kill aja gitu eh ini nggak dapat kill dia sabernya kenapa itu malah lock tank ya nggak tahu saya nggak paham saya cuy kenapa dia begitu nyari stack lagi sabar tuh lensrutnya tuh maju-maju tuh waduh mantap jiwa oke nice cuy maju 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 maju-maju nggak jelas ya kan gigi nggak maksudku kenapa dia ulti maju badal kayak gitu kondisinya ya udah balik cuy ini jangan dipaksa lagi nggak bisa itu udah nah ini dapat lot mereka sih kita pertahankan turet ya jangan sampai hilang nih turet nih oh set rubinya mahal banget asli oke udah dapet ya lotnya ya nggak bisa cuy oke lagi-lagi cyber oke hilang tuh mantap oke nice cuy uh rame banget ntar ntar kita loset kita loset wah kurang pas cuy tapi rata sih tetep sih bisa ini nah udah sia-sia lot mereka nih hilang semua nih oke nice cuy zilongnya triple kill lagi loh tinggal tusuk-tusuk doang triple kill gitu ya hehehe nah si zilongnya menggedong banget sih ini sih and mid bisa kaya mid tuh oh bisa sih itu sih harusnya bisa cuy minion kita jalan di mid tuh minion lotnya juga lewat atas no bisa banget nih harusnya nih tadinya kita dorong minion sekalian cuy wah udah tuh udah menang tuh oke nice cuy GG parah ya tim kita ya kecuali si lens lot hehehe ya maksudku kalo memang gak bisa hyper itu gak usah maksain gitu loh meskipun gak terkeceh hyper agak meragukan ya kan tapi ya gimana gitu kita lagi-lagi naik turun di mythic 43 ya guys ya susah banget mau main sampai glory ini naik turun terus cuy tuh mati 7 kali loh lens lotnya loh aduh cuy ya gini lah ya ya terimakasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya oke bye bye cuy ya 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 ya